Selamat menikmati, kita akan membuat video tutorial cara mengatasi laptop tampilan blank putih Jadi pada saat ini kami ada terima servisan laptop Dimana permasalahannya tampilannya terkadang goyang-goyang Terkadang blank putih, terkadang bergaris-garis Jadi ini untuk mengatasi permasalahan laptop seperti ini Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan pertama kali Untuk mengecek permasalahan sebenarnya, apa yang terjadi, kenapa laptop kita itu bisa blank putih Oke baik, sebelumnya kita hidupkan terlebih dahulu laptopnya Kita lihat Nah seperti inilah tampilan laptopnya Langsung blank putih Seperti ini Teman-teman bisa perhatikan ya Jadi apabila LCD-nya kita goyang seperti ini Terkadang dia bergaris-garis dan berkedip-kedip Seperti ini Oke Jadi untuk langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk mengecek permasalahan seperti ini Pertama kali kita coba laptop ini kita hubungkan ke monitor komputer eksternal Dengan menggunakan slot PGA yang ada di samping laptop kita Apabila laptop kalian tidak memiliki slot PGA, bisa menggunakan HDMI Jadi kalau kalian sudah hubungkan laptop ini ke monitor eksternal Tampilan di monitor eksternal itu bagus Tidak ada masalah Berarti bisa kita ambil kesimpulan Tidak ada masalah pada motherboard laptop kita Oke Terus yang langkah yang kedua yang dapat kita lakukan untuk mengecek permasalahan seperti ini adalah Kita coba bongkar LCD laptop kita Oke Kita coba bongkar LCD-nya Kemudian setelah kita bongkar LCD Teman-teman bisa lihat kabel fleksibel Ataupun konektor kabel fleksibel yang terpasang Ataupun yang ada di motherboard LCD laptop kita disini Ini kalian copot Kabel fleksibelnya kalian copot Kemudian konektor yang ada di ujung kabel ini Kalian bersihkan menggunakan kuas atau apapun yang bisa membersihkan Tetapi jangan sampai kena cairan ataupun basah Kemudian slot yang ada di motherboard yang 30 pin ataupun 40 pin tergantung LCD laptop kita Juga dibersihkan menggunakan kuas ataupun kompresor Kemudian setelah dibersihkan tes pasang kembali Apabila setelah dites dipasang kembali kemudian laptopnya kalian hidupkan Tampilan tetap lengk putih Hasil tetap nihil Tidak maksudnya tampilannya belum normal juga Untuk langkah selanjutnya yang dapat kalian lakukan yaitu membongkar laptop Langkah selanjutnya setelah kita tadi membersihkan kabel fleksibel Dan pin konektor yang ada di LCD tetap tampilan nihil Ataupun masih tampilan blend putih seperti ini Langkah selanjutnya itu membongkar laptop Setelah laptop kalian bongkar Buka kabel fleksibel yang terpasang ke motherboard Ini dia kabel fleksibelnya Yang ini ke ujung ke terpasang ke LCD Yang satu lagi terpasang ke motherboard Oke Kebetulan untuk laptop yang saya kerjain ini sekarang adalah Kita cukup buka keyboard Dan bisa langsung kelihatan kabel konektor kabel fleksibelnya Oke Mungkin ada beberapa laptop harus bongkar keseluruhan bodi Ataupun bongkar tutup belakang laptop Untuk melihat Supaya bisa kita membuka kabel konektor fleksibel ini Oke setelah terbuka ini Pertama-tama coba kalian copot Kemudian bersihkan juga sama seperti tadi Bersihkan semuanya kabel fleksibel ujung konektor dan port yang ada di motherboard Kemudian pasang kembali Kemudian tes kembali hidupkan laptopnya Tetapi apabila hasilnya tetap nihil Masih tetap blank putih Ataupun berkedip-kedip seperti ini Langkah selanjutnya adalah Mencoba mengganti LCD Ya Mencoba mengganti LCD Menggunakan LCD yang konektor atau pin konektor yang sama Jadi untuk pengetesan LCD itu Tidak harus tipe yang sama seperti ini Bisa menggunakan LCD netbook Laptop netbook yang kecil Asalkan pin konektornya sama Ya bisa Asalkan pin konektornya sama seperti ini Untuk kebetulan untuk laptop yang saya perbaik ini Menggunakan pin konektor 30 pin Dan ada juga menggunakan 40 pin Jadi Bisa juga menggunakan LCD netbook yang kecil Tidak apa-apa Untuk pengetesan Jadi apabila Sudah kalian pengetesan menggunakan LCD lain Ataupun LCD yang bagus Tampilan tetap blank putih Berarti bisa kita pastikan bahwasannya LCD laptop kita itu bagus ya Ingat Apabila kita sudah mencoba menggunakan LCD yang bagus Tetap kita pasang Eh Maksud saya Apabila kita sudah menggunakan LCD yang bagus Untuk pengetesannya Tampilannya tetap blank putih Berarti bisa kita pastikan bahwasannya LCD laptop kita itu tidak bermasalah Oke Jadi apa yang bermasalah Untuk langkah selanjutnya Yang dapat kita lakukan adalah Mencoba melihat kondisi dari kabel fleksibelnya Ya Mencoba melihat kondisi kabel fleksibel Itulah langkah yang selanjutnya Karena kebetulan untuk Permasalahan LCD yang saya hadapi sekarang disini Yang di depan kita ini Adalah permasalahan pada kabel fleksibel Ya Kebetulan disini setelah saya bongkar Saya buka kabel fleksibel Disini ternyata ada Dua biji kabel warna Silver seperti ini Yang copot dari solderan Yang terbuka dari solderannya Kalian bisa lihat Teman-teman bisa lihat disini Ini Ini Jadi apabila kita ini Maksud saya Apabila ini kabel yang copot dari solderan ini Kita tempelkan ke bodi Ke bodi motherboard seperti ini Ke bodi kabel fleksibelnya Otomatis tampilannya normal Ya Otomatis tampilannya normal Seperti ini Kalian bisa lihat ya Ini Posisi kabel yang lepas itu Saya pasangkan ke pin Konektor kabel fleksibel Apabila saya lepas Tampilannya langsung Blank putih Oke Jadi disini bisa kita pastikan Bahwasannya Kabel inilah yang penyebab Kenapa tampilan Blank putih pada laptop kita Ataupun berkedip-kedip seperti ini Ataupun mungkin bisa jadi bergaris-garis ya Jadi kesimpulan yang dapat kita lakukan Yang bermasalah disini adalah Kabel fleksibel Bukan LCD laptop kita Oke Jadi jangan terburu-buru Mengganti LCD Sebelum mengecek Ataupun melakukan langkah-langkah Yang dari awal tadi Sebelum melakukan langkah-langkah Dari awal tadi Jangan langsung ponis Untuk mengganti LCD laptop Karena Permasalahan yang seperti ini Belum tentu Permasalahan itu Pada LCD yang rusak Bisa juga Seperti yang kita ada Sekarang yaitu Kabel fleksibel Oke Jadi langkah selanjutnya Yang dapat Teman-teman lakukan apa Oke Langkah selanjutnya Yang dapat kita lakukan Setelah kita menemukan Permasalahan pada Kabel fleksibel Untuk permasalahan Yang ada di layar Monitor sekarang Yang kita kerjakan sekarang Yang saya kerjakan sekarang Ini saya akan Coba solder ini Kembali Ke bagian bodi Pin connector LCD nya Ya Pin connector Kabel fleksibel LCD nya Mudah-mudahan Ini nanti berhasil Tetapi kalau tetap juga Tidak berhasil Langkah yang dapat Kita lakukan terakhir Adalah mengganti Kabel fleksibel Dengan Kabel fleksibel Yang sama dengan Tipe laptop Yang kita kerjakan Oke Saya akan coba ini Saya akan coba Solder dulu Ini kabel yang lepas Ya Saya coba dulu Ini akan saya solder Solder nya juga Sudah saya siapkan Oke Saya solder sebentar ya Oke Di sini Teman-teman bisa lihat Di sini Sudah saya solderkan Kabel yang lepas tadi Persis ke Casing Ke bodi Jack connector Kabel fleksibel nya Seperti ini Ini yang lepas tadi Ada dua biji Sudah saya solder Saya zoom terlebih dahulu ya Nah seperti ini Ini sudah terpasang ya Sudah tersolder ke sini Sekarang kita akan tes Hidupkan Apa bisa berhasil atau tidak Kalau memang tidak bisa berhasil Yangkah yang dapat kita lakukan terakhir Yaitu Mengganti kabel fleksibel Dengan kabel fleksibel yang baru Oke Ternyata berhasil Dan laptop nya sudah tidak blank putih Ataupun tidak berkedip-kedip lagi Sekalipun kita goyang-goyang seperti ini Ya Sekalipun kita goyang-goyang seperti ini Laptop nya sudah tidak blank putih Jadi disini bisa kita ambil kesimpulan Penyebab laptop blank putih Tidak selamanya permasalahan pada LCD yang rusak Bisa juga Permasalahan pada kabel fleksibel Dan bisa juga permasalahan pada port konektor yang ada di motherboard Dan bisa juga Terjadi pada LBDS Laptop kita Karena Penyebab Penyebab laptop kita LCD blank putih seperti ini Ada beberapa faktor penyebab yang bisa mengakibatkan LCD blank putih Oke bagi teman-teman Yang Punya pertanyaan Silahkan tinggal di kolom komentar Bagi teman-teman yang suka dengan video ini Silahkan klik like share dan subscribe Jangan lupa Klik loncengnya agar selalu dapat Notifikasi video terbaru di channel ini Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!